Intro Shalom Bapak Ibu Sudara Terkasih Dalam Tuhan Apa kabar? Saya yakin semua kita dalam keadaan baik Mungkin sementara saya berkata begini ada beberapa dari Bapak Ibu Sudara yang protes Apanya yang baik? Kalau kamu tahu apa yang sedang terjadi dengan hidup saya hari ini Kamu tidak akan segitu gampangnya bilang dalam keadaan baik Bapak Ibu Sudara Alkitab memang tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita Artinya selama kita hidup di dunia ini Tentu semua hal harus kita hadapi Tidak hanya hal yang baik tapi yang kelihatannya juga tidak baik bagi kita Bapak Ibu Sudara Terlebih lagi ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita Masalah yang satu belum selesai lalu masalah lain kemudian datang Ada banyak orang berkata Tuhan kapan sih masalah ini selesai Bapak Ibu Sudara Selama kita hidup di dunia ini masalah akan selalu ada Selesai masalah yang satu tidak usah dicari Tidak usah cari masalah Tidak usah diundang pun masalah itu pasti datang masalah yang lainnya Tidak akan pernah habis masalah dalam hidup kita Bukan saya berharap sesuatu yang jelek dengan berkata bahwa tidak akan pernah habis masalah dalam hidup kita Tapi itu kenyataan yang harus kita hadapi Selama kita hidup di dunia ini kita pasti masih menghadapi berbagai masalah Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan bagi kita Ketika kita sekolah tentu tujuan kita adalah untuk naik kelas Begitu juga ketika masalah datang dalam hidup kita Kalau kita bisa lulus Maka kita akan naik tingkat Itu sebabnya Bukan masalah sebenarnya Berapa besar masalah yang ada depan kita Tapi yang menjadi masalah adalah Ada di tangan siapa hidup kita Sebab ketika hidup kita dalam tangan Tuhan Maka masalah sebesar apapun Kita akan cakep untuk menghadapinya Mari Bapak Ibu Saudara kita Bersatu hati terlebih dahulu Sebelum kita berbicara lebih lanjut Mengenai tema kita kali ini Masalah datang Bapak sumber kekuatan bagi kami Engkau sumber pengharapan bagi kami Bahkan di tengah-tengah Kami sudah menghadapi banyak pergumulan dan masalah dalam hidup ini Tanganmu tidak pernah Lepas daripada kami Engkau selalu menjaga kami Dan engkau selalu Membuka jalan bagi kami Dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Itu sebabnya Kami tidak mau dikalahkan oleh masalah Sebab kami tahu yang menyertai kami Lebih besar dari masalah apapun yang ada di hadapan kami hari ini Terima kasih Tuhan Sungguh hanya dekatmu Kami merasa tenang Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan Dua Tawarih 15 Ayat yang pertama sampai ke sembilan Judul dari perikop ini adalah Pembaharuan oleh Asa Azaria bin Odet dihinggapi ro'ala Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin Tuhan beserta dengan kamu Bila mana kamu beserta dengan dia Bila mana kamu mencarinya Ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya Kamu akan ditinggalkannya Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum Tetapi dalam kesesakan Mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel Mereka mencarinya Dan ia berkenan ditemui oleh mereka Pada zaman itu tidak dapat orang pergi Dan pulang dengan selamat Karena terdapat kekacauan yang besar Di antara segena penduduk daerah-daerah Bangsa menghancurkan bangsa Kota menghancurkan kota Karena Allah mengacaukan mereka Dengan berbagai Bagai kesesakan Tetapi kamu ini Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Karena ada upah bagi usahamu Ketika Asa mendengar perkataan nubuat Yang diucapkan oleh Nabi Azaria Bin Odet itu Ia menguatkan hatinya Dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan Dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin Dan dari Kota-kota yang direbutnya Di pegunungan Efraim Ia memperbaharui mesbah Tuhan Yang ada di depan balai Bait suci Tuhan Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin Dan orang-orang Efraim Manasyeh dan Simeon Yang tinggal di antara mereka Sebagai orang asing Sebab dari Israel Banyak yang menyeberang Memihak kepadanya Ketika mereka melihat Bahwa Tuhan Allahnya berserta Dengan dia Bapak Ibu Saudara Saya mau mengulang kembali Ayat yang ketujuh Disitu dikatakan Tetapi kamu ini Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Karena ada upah Bagi usahamu Ada satu hal Yang menjadi sebuah syarat Dalam kehidupan Setiap umat manusia Bapak Ibu Saudara Yaitu hal yang Paling mustahil Dilakukan oleh manusia Untuk bernafas Tanpa Menuai Masalah Apa maksud Dari pertanyaan ini Maksudnya adalah Permasalahan Memang Sesuatu yang sudah Pasti ada Dan selalu ada Dalam Kehidupan manusia Selama mereka masih Bernafas Di muka bumi ini Eksistensi Permasalahan Yang ada Dalam Kehidupan manusia Acap kali Sangat mengganggu Dan sangat Tidak diharapkan Dan masalah tersebut Bahkan Akan menjadi Semakin Membesar Jika tidak Dengan segera Diselesaikan Sekalipun Setelah Masalah itu Dapat diselesaikan Bapak Ibu Saudara Maka tidak bisa Dihindari Masalah lain Akan segera datang Seperti tadi Saya katakan Di awal Dan Salah satu Penyelesaian Yang paling sering Digunakan adalah Berupa saran Dan motivasi Yang berasal Dari diri sendiri Maupun dari Orang lain Tetapi Tentu saja Seberapa Hebat pun Sebuah motivasi Peranannya Hanyalah Sebagai Penyemangat Hanya Sebagai Penyemangat Bukan Sebagai Sebuah Penyelesaian Atau jalan keluar Bagi Permasalahan Apalagi Way out Bapak Ibu Saudara Jalan keluarnya Karena pada Hakikatnya Penyelesaian Atas Masalah Tersebut Sangat Bergantung Kepada Individunya Masing-masing Satu kali Saya pernah Membaca Sebuah Ungkapan Bijaksana Dalam bahasa Inggris Yang berkata Road is very Rationing To improve Yourself Is to help Others So advanced In order to Help people Help themselves Release Of dependence Yang artinya Bapak Ibu Saudara Jalan yang Sangat Meyakinkan Untuk Meningkatkan Diri Anda Adalah Dengan Cara Menolong Orang Lain Supaya Bisa Maju Menolong Orang Lain Supaya Mereka Dapat Menolong Dirinya Sendiri Untuk Melepaskan Diri Dari Ketergantungan Seperti Sifat Sebuah Telur Bapak Ibu Saudara Telur Itu Kulit Luarnya Keras Sementara Isi Di Dalamnya Cair Makanya Orang Kalau Beli Telur Hati Hati Sekali Tidak Boleh Kesenggol Yang Lain Takut Pecah Namun Setelah Telur Itu Direbus Maka Keadaannya Menjadi Terbalik Isi Di Dalamnya Berubah Menjadi Keras Dan Kulit Luarnya Justru Malah Menjadi Lebih Lunak Dari Sebelumnya Gambaran Ini Menyadarkan Kepada Setiap Kita Bapak Ibu Saudara Bahwa Tanpa Masalah Dalam Hidup Ini Maka Kita Hanya Akan Menjadi Orang Yang Manja Dan Memiliki Akar Iman Yang Begitu Rapuh Begitu Masalah Datang Dalam Hidup Kita Maka Masalah Tersebut Dapat Dengan Mudah Membuat Kita Tumbang Itu Sebabnya Mari Kita Renungkan Kenyataan Ini Tanpa Adanya Masalah Maka Kita Dipastikan Akan Jarang Sekali Berdoa Tanpa Adanya Kesukaran Maka Kita Enggan Untuk Berpikir Dengan Kreatif Dari Sebelumnya Karena Melalui Kesukaran Yang Terjadi Kita Akan Berubah Untuk Mencari Jalan Keluarnya Kita Akan Berusaha Bagaimanapun Berubah Dari Keadaan Yang Pesimis Menjadi Optimis Untuk Membuat Terobosan Terobosan Baru Dalam Hidup Ini Itu Sebabnya Bersyukurlah Dengan Setiap Masalah Masalah Yang Terjadi Dan Yang Harus Kita Hadapi Dalam Hidup Ini Karena Lewat Semua Masalah Masalah Yang Terjadi Itu Kita Dilatih Untuk Bertumpu Dan Menjadi Pribadi Yang Lebih Hebat Dari Sebelumnya Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Ketika Kita Senang Menghadapi Masalah Jangan Pernah Berpikir Bahwa Kita Adalah Orang Yang Paling Susah Paling Malang Dan Hidup Kita Tidak Seenak Orang Lain Sebab Setiap Orang Siapapun Mereka Apapun Statusnya Pasti Tidak Pernah Luput Dari Masalah Yang Membedakan Hanyalah Bagaimana Mereka Merespon Atau Cara Menyikapinya Nah Ada Dua Kemungkinan Bapak Ibu Saudara Membuat Setiap Orang Berbeda Beda Dalam Hal Merespon Setiap Masalah Yang Datang Yang Pertama Membiarkan Masalah Itu Mengambil Ali Hidup Mereka Sehingga Semua Itu Akan Mempengaruhi Cara Berpikir Cara Bertindak Yang Mereka Lakukan Dalam Kehidupan Mereka Dengan Memberikan Keresahan Kemarahan Kekuatiran Atau Apapun Yang Negatif Dalam Kehidupan Mereka Tersebut Dan Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Tidak Membiarkan Yang Pertama Membiarkan Tapi Yang Kedua Tidak Membiarkan Masalah Itu Mengambil Ali Dan Menguasai Hidup Mereka Sehingga Mereka Dapat Mengambil Keputusan Untuk Mengendalikan Setiap Masalah Yang Datang Dan Mereka Alami Dengan Berkata Saya Memiliki Tuhan Yang Jauh Lebih Besar Dari Setiap Permasalahan Yang Datang Dan Terjadi Dalam Hidup Saya Maka Keputusan Untuk Sikap Hidup Tadi Akan Membuat Mereka Dapat Menjalani Hidup Mereka Dengan Tenang Sungguh Hanya Dekat Tuhan Kita Merasa Tenang Sehingga Mereka Dapat Meraih Kemenangan Demi Kemenangan Dari Setiap Permasalahan Yang Ada Sikap Dan Respon Mana Yang Akan Kita Ambil Tentunya Pilihan Ada Di Tangan Kita Be Smart And Be Wise Kita Terluka Agar Kita Dapat Menjadi Semakin Dewasa Dalam Menyikapi Segala Yang Terjadi Kita Bisa Gagal Agar Kita Dapat Belajar Dari Setiap Pengalaman Yang Tidak Mengenakan Sekalipun Karena Pelajaran Yang Terbaik Seringkali Justru Dinyatakan Melalui Penderitaan Dan Rasa Sakit Bapak Ibu Sudara Bukankah Jika kita Ingin Melihat Betapa Indahnya Sebuah Pelangi Maka Kita Harus Terlebih Dahulu Kuat Bertahan Dengan Derasnya Hujan Badai Itu Sebabnya Never Ever Give Up In Every Beginning There Must Be The End Every Problem Is A Solution Never Give Up Believe In Yourself Because Happy Was Waiting Jangan Pernah Menyerah Setiap Awal Pasti Akan Ada Akhirnya Setiap Permasalahan Pasti Akan Ada Solusinya Itu Sebabnya Jangan Pernah Menyerah Percaya Diri Karena Bahagia Telah Menanti Saya mau Mengutip Satu Ayat Sebagai Penutup Yeremia 18 Ayat 6 Masakan Aku Tidak Dapat Bertindak Kepadamu Seperti Tukang Periuk Ini Hai Kaum Israel Demikianlah Firman Tuhan Sungguh Seperti Tanah Liat Di Tangan Tukang Periuk Demikianlah Kamu Di Tanganku Hai Kaum Israel Saya mau Mengajak Kita Merespon Firman Tuhan Ini Dengan Sama-sama Kita Berkata Tak Sekalipun Melupakanku Kau Menuntun Langkaku Ku Tak Tak Sekalipun Melupakanku Kau Tak Tinggalkanku Tak Sekalipun Melupakanku Kau Kau Menuntun Langkaku Kau Kau Pernah Sendiri Kau Tak Tinggalkanku Tak 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 Akan Pernah Menyerah Sampai Kulihat Kau Bekerja Kupercaya Mujizatkan Nyata Kau Tak Tak Berhenti Berjaya Kenapa Ada banyak orang Seringkali Menyerah Menyerah Kalah Maksudnya Bapak Ibu Saudara Karena Mereka Melihat Seakan-akan Tuhan Itu Sedang Berdiam Diri Tuhan Tidak Peduli Dengan Hidup Mereka Padahal Bapak Ibu Saudara Sesungguhnya Di belakang Kita Tidak Pernah Berhenti Bekerja Itu Sebabnya Pujian Tadi Katakan Kutakan Menyerah Sampai Kulihat Kau Bekerja Jadi Bapak Ibu Saudara Serahkan Apapun Dengan Iman Percaya Bahwa Kita Tidak Akan Pernah Ditinggalkan Sendiri Mari Sama-sama Sekali Lagi Kita Mau Katakan Tak Sekalipun Melupakan Ku Kau Menuntung Langkaku Ku Tak Tidak Pernah Sendiri Kau Tak Tinggalkan Ku Ku Tak Akan Pernah Menyerah Sampai Kulihat Kau Bekerja Kerja Ku Percaya Mujizat Kan Nyata Ku Tak Kan Berhenti Percaya Ku Tak Berhenti 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 Berjaya Ku Tak Berhenti Berhenti Berjaya Ku Tak zeug Perhenti Berhenti op Berjaya Tak akan pernah berhenti percaya Selamanya Hanya engkau lah Tuhan Tempat kami berharap Tempat kami mengadu Hanya engkau lah Yang mengerti Yang peduli Minaraku Hina Kiralah Selamanya Tak akan pernah berhenti Percaya Tuhan pemimpin hidup Kami Ingatkan pada setiap kami Sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami Sadarkan kami ya Tuhan Sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah Beban seberat apapun Yang tengah menekan hidup kami saat ini Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah Ada di tangan siapa hidup kami ini Sebab bukankah engkau sudah mengundang kami Dengan berkata Marilah kepadaku semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan Kepadamu Saat ini Tuhan Kami datang di hadapanmu Untuk menyerahkan segala beban Yang menghimpit hidup kami Karena kami tahu Ketika kami meletakkan Semua beban kami di tanganmu Maka engkau akan menyelesaikan Segalanya sempurna Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit Untuk dapat Mengerti Bantu kami Untuk tetap mempercayai mu tanpa syarat Di saat kami sedang Tidak mempunyai alasan Untuk bisa percaya Oleh karena apa yang sedang terjadi Oleh karena apa yang sedang kami alami Kami tidak akan pernah berhenti percaya Karena kami yakin Tidak akan pernah sekalipun Engkau melupakan Apalagi meninggalkan kami Dan sementara kami menghadapi Semuanya ini Engkau tidak pernah berhenti bekerja Mengubah segalanya Menjadi kebaikan Bagi setiap kami Sebab hidup kami ini hanya Karena percaya Haleluya Mari Bapak Ibu Sudah yang sangat dicintai oleh Tuhan Dengan segala hormat Kita mau angkat Kedua tangan kita Di hadapan Tuhan Sebab berkat itu datangnya Hanya daripada Bapak Surgawi Di dalam putera yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam bersebut Tuhan Dengan roh kudus Yang selalu menjadi penolong Kita di saat masalah Datang Dalam hidup setiap kita Kami terima Berkat kekuatan Dari padamu saat ini Bapak Dengan ucapan syukur Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Amin